It's the sunrise in my soul It's the best time I let go Halo teman-teman Animal Stories Indonesia Kali ini Animal Stories Indonesia mau memberikan Gimana sih caranya self-grooming di rumah? Pertama, sebelum memandikan Nana Bull Tutup telinga mereka dengan kapas agar telinga mereka aman dari air Setelah itu, siram tubuh mereka perlahan Lalu berikan sampo khusus hewan Perhatikan bagian bawah tubuh mereka apakah sudah terkena sampo atau belum Besihkan juga kaki mereka Untuk bagian kepala Lakukan dengan sedikit hati-hati Karena biasanya mereka tidak suka kepala mereka terkena air atau sampo Terima kasih telah menonton pasang Setelah itu, bersihkan kembali dengan air Pastikan sampo sudah terbilas semua agar tidak terjilat Setelah itu, bersihkan dengan handuk atau kanebo sampai benar-benar kering Agar bulu tidak mengkeriting, keringkan air yang tidak dapat dikeringkan dengan handuk Menggunakan blower Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Setelah itu, bersihkan kuping mereka dengan kapas yang digunakan untuk menutup telinga mereka tadi Jika sudah basah, gunakanlah kapas baru yang sudah diberikan cairan khusus untuk membersihkan kuping hewan Jangan lupa sisir kembali untuk mengangkat bulu-bulu halus agar tidak berterbangan di udara Terima kasih telah menonton! Oh iya, rapikan bulu kaki mereka agar tidak mudah kotor saat bermain di luar rumah Dan juga itu dapat memudahkan kita untuk memotong kuku mereka yang sudah panjang Jadi, bisa kan kalian menggrooming anabol di rumah? Salam Masari, tetap selamatkan Satwa Indonesia